Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Asim kita di Indonesia sering berasumsi bahwa kelompok Islam adalah kelompok keagamaan yang paling banyak mendapatkan pelecehan atau harassment baik dari negara maupun dari kelompok masyarakat lainnya asumsi ini tidak sepenuhnya salah karena sering informasi di media menayangkan kelompok muslim di negara-negara barat atau negara-negara lainnya yang dilarang melakukan ini dan itu kalangan muslim di Indonesia merujuk pada kasus-kasus seperti di Paris, Sweden dan banyak negara-negara Eropa lainnya yang nampaknya menyudutkan kelompok muslim namun benarkah bahwa kelompok muslim merupakan kelompok keagamaan yang paling banyak mendapatkan pelecehan atau jenis penderitaan lainnya mari kita lihat hasil studi yang dilakukan oleh Pew Research pada tahun 2018 pelecehan terhadap kelompok agama terjadi di hampir 90% negara-negara di dunia data ini menunjukkan secara konsisten bahwa kelompok-kelompok keagamaan mendapat pelecehan kelompok keagamaan terbesar yang mendapat pelecehan adalah umat Kristen di posisi pertama lalu umat Islam di posisi yang kedua menariknya lagi umat Kristen mendapat harassment di 145 negara pada tahun 2018 naik dari 143 negara di tahun 2017 umat Islam yang menduduki posisi kedua mendapatkan pelecehan atau harassment di 139 negara di tahun 2018 dan menurun tipis dari 140 di tahun 2017 jelas hasil studi ini menunjukkan jika umat Islam bukan umat yang paling dilecehkan di dunia ini sebagaimana asumsi kebanyakan umat Islam di Indonesia namun umat Kristen lah yang justru mengalami pelecehan karena mereka berada dalam posisi yang pertama meskipun selisihnya tidak banyak dengan umat Kristen namun studi Pew Research ini perlu dikemukakan kepada umat Islam agar kita tidak merasa menjadi kelompok yang selalu menjadi korban selalu dilecehkan dan selalu dipinggirkan terbebas dari asumsi ini bisa membawa kepercayaan diri dan juga membebaskan diri dari prasangka prasangka yang selama ini ada selama ini apa yang sering diasumsikan oleh umat Islam di Indonesia di dunia media, dalam negeri maupun media global umat Islam itu akan terus dipojokkan dan dihina tidak hanya berhenti di sini mereka pihak yang menghina adalah kelompok Yahudi dan kelompok Kristen asumsi kita umat Islam di Indonesia konspirasi Kristen Yahudi lah yang selama ini berada di balik pelecehan atas umat Islam di dunia global mereka melihat kasus-kasus di Israel, di Amerika, Eropa, dan lain sebagainya atas masalah tersebut padahal kita tahu bahwa Kristen ternyata kelompok yang paling banyak mendapatkan pelecehan lalu bagaimana dengan Yahudi? menurut studi Pew Research Yahudi juga menjadi salah satu kelompok agama yang menduduki urutan ketiga dalam hal mendapatkan pelecehan atau harassment setelah umat Kristen dan umat Islam tahun 2017 orang Yahudi mendapatkan harassment di 87 negara dan tahun 2018 naik di 88 negara naik satu negara padahal jumlah orang Yahudi sangatlah kecil yakni 0,2% dari populasi masyarakat beragama di dunia di Perancis seorang survivor Yahudi berumur 85 tahun dibunuh karena keyahudianya paling tidak Emmanuel Malcolm menyatakan hal tersebut siapa yang menjadi pelaku harassment tersebut di studi Pew Research justru pemerintahlah yang sering melakukan tindakan pelecehan pada komunitas beragama lalu di negara atau kawasan mana saja pelecehan itu terjadi umat Kristen banyak sekali mendapatkan pelakuan yang melecehkan di kawasan Afrika Utara Timur Tengah melihat letak geografisnya maka negara-negara ini adalah negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim di kawasan ini ada 20 negara dan umat Kristen mendapat pelakuan yang melecehkan di 19 negara pada tahun 2018 pada tahun 2017 umat Kristen mendapat pelecehan di keseluruhan negara negara tersebut yaitu di 20 negara sudah barang tentu situasi seperti ini sama sekali tidak mengenakan namun itu adalah hasil studi yang terjadi bahkan dari 20 negara di kawasan Afrika Utara Timur Tengah 19 negara memang memiliki bentuk pelecehan yang secara khusus menarget umat Kristen pelaku pelecehan ini bisa jadi pemerintah dan bisa jadi kelompok masyarakat yang berlatar belakang agama lain di Algeria misalnya perkawinan yang terjadi antar umat beragama mereka yang berbeda agama ditolak di pengadilan sebenarnya di Indonesia juga terjadi hal yang sama dimana perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda bahkan tidak hanya ditolak oleh negara namun juga ditolak oleh masyarakat beragama secara luas di Asia Pasifik umat Kristen mendapat pelakuan pelecehan di 80% negara-negara di kawasan ini bagaimana di Eropa? kawasan yang dianggap menjadi pusat perkembangan agama ini ternyata menurut studi Pew Research umat Kristen mengalami tindakan pelecehan di 76% atau 3 per 4 negara-negara di Eropa jadi pelecehan ternyata tidak mengenal ruang dan juga tidak mengenal siapa pelakunya bisa jadi agamanya sama namun sesama pemuluh agama itu bisa melakukan kekerasan jika mereka misalnya mewakili penguasa atau mewakili kelompok agama yang mapan dan mainstream apa yang saya katakan ini terafirmasi dalam konteks kekerasan terhadap umat Islam kita semua tahu bahwa kawasan Afrika Utara Timur Tengah adalah kawasan yang mayoritas penduduknya musim namun apa yang terjadi dengan umat Islam di sana? menurut Pew Research pelecehan atas umat Islam itu cukup menjengangkan 20 negara di kawasan Afrika Utara Timur Tengah umat Islam mendapatkan pelecehan di 20 negara dari jumlah 20 negara di kawasan ini artinya mereka diharas di seluruh negara Afrika Utara Timur Tengah bagaimana itu bisa terjadi? umat Islam yang mayoritas dan menjadi representasi negara di 20 negara itu melakukan pelecehan atau harassment terhadap kelompok-kelompok Islam yang minoritas sebagai misal kelompok yang mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni maka mereka memiliki kecenderungan tinggi untuk melecehkan kelompok Muslim Syiah kelompok Muslim Ahmadiyah atau kelompok Muslim minoritas lainnya demikian juga di negara dimana mayoritasnya adalah kelompok Syiah maka kelompok Sunni dan kelompok minoritas keagamaan Islam lainnya mengalami pelecehan yang sama di banyak tempat pelecehan itu dilakukan oleh negara namun dengan dukungan kelompok mayoritas mereka angka ini jelas lebih tinggi dibandingkan dengan pelecehan atas umat Islam di negara-negara di Eropa yang mencapai 82% sebagai catatan dari studi yang dilakukan oleh Biorisert ini saya ingin mengatakan bahwa pelecehan terhadap kelompok agama itu bisa terjadi dimana saja dan oleh siapa saja adanya kesamaan agama di sebuah negara atau kawasan itu tidak menjamin bahwa pelecehan itu tidak akan terjadi karenanya berpikir bahwa dibalik sebuah pelecehan atau bahkan kekerasan selalu ada agama dan keyakinan yang berbeda itu cara berpikir yang harus kita hindarkan karena itu akan menghantarkan kita pada tuduhan dan cara berpikir konspiratif demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati